Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi di permulaan kehidupan Rasulullah s.a.w. di masa mudanya Beliau tidak memiliki pekerjaan tetap Hanya saja banyak riwayat yang menyebutkan bahwa beliau bekerja sebagai pengembala kambing Bahkan mengembalakan kambingnya itu di perkampungan Kabilah Bani Sa'ad Disebutkan juga bahwa beliau mengembalakan kambing miliknya penduduk Mekah Itu dengan upah harian sebesar beberapa horari Itu bagian dari uang dinam Selain itu juga disebutkan bahwasannya ketika beliau berusia 25 tahun Beliau pergi berdagang ke negeri Syam Dengan modal dari Khadijah r.a. yang nantinya akan menjadi istrinya Ibn Ashaq menyebutkan di dalam sirah jihad wasanya Dia berkata Khadijah binti Khoylid adalah seorang saudagar wanita keturunan bangsawan dan kaya raya Dia mempekerjakan tenaga laki-laki dan melakukan sistem bagi hasil Terhadap modal yang dia berikan sebagai keuntungan untuk mereka nantinya Dan Kabilah Quraish dikenal sebagai kaum pendagang yang handal Jadi tak kala sampai ke telinga Khadijah Perihal kejujuran beliau SAW Amanahnya dan akhlak beliau SAW Dia mengutus seorang untuk menemuinya dan menawarkan kepadanya Untuk memperdagangkan harta miliknya tersebut ke negeri Syam Itu dengan imbalan yang istimewa Yang tidak pernah diberikan kepada para pendagang lainnya Dan perjalanan ini didampingi oleh budak wan laki-laki Bila Khadijah yang bernama Maisarah Beliau menerima tawaran tersebut SAW Dan kemudian berangkat dengan barang-barang Khadijah Bersama budak laki-laki tadi Hingga sampai ke negeri Syam Kemudian masa menikah beliau dengan Khadijah RA Ketika beliau SAW pulang dari Syam ke Mekah Dan Khadijah melihat betapa amanahnya beliau SAW Terhadap harta yang diserahkan kepadanya Begitu juga kemerkahan dari hasil perdagangan Yang belum pernah didapati sebelumnya Ditambah lagi ada informasi dari budaknya Tentang budi pekerti beliau SAW Sifat-sifat mulia Ketajaman dalam berpikir Cara bicara yang jujur Cara hidup yang amanah Maka seolah-olah Khadijah itu Menemukan lelaki yang ia dambakan Untuk menjadi calon penamping hidupnya Padahal banyak sekali para pemuka yang Antusias untuk menikahinya Namun semuanya dia tolak Akhirnya dia menyampaikan curah hatinya Kepada teman wanitanya yang bernama Nafisa binti Muniah Yang kemudian bergegas menuju beliau SAW Dan memberitahukan Kepadanya Seraya mengajurkan agar beliau itu menikahi Khadijah Beliau pun SAW menuju hal tersebut Dan merindingkan dengan paman-pamannya Dan kemudian mereka mendatangi paman Khadijah Untuk melamarnya buat beliau Tak berapa lama Pernikahan mulai langsungkan Dan akad tersebut dihari Dihadiri oleh Banu Hashib Dan para pemimpin dari Suku Mullah Pernikahan tersebut Berlangsung dua bulan Setelah kemulangan beliau SAW Dari Shah Beliau menyerahkan Mahar Untuk pernikahannya Sebanyak 20 ekor unta muda Dan ketika itu Umur Khadijah 40 tahun Dan Khadijah ini Wanita yang terhormat nasabnya Paling banyak hartanya Paling cerdas otaknya Di kalangan kaumnya Dia lah wanita yang pertama dinikahi oleh Rasulullah SAW Dan beliau SAW tidak pernah Menikah Selain Khadijah Sampai Khadijah Radiyallahu anha Wafat Dan semua putra dan putri beliau SAW itu dari Pernikahannya dengan Dewan Khadijah Kecuali putra beliau Yang bernama Ibrahim Putra putri beliau Dari hasil pernikahan tersebut Ada enam Yang pertama Al-Qasim Dan ini Nama inilah beliau dijuluki dengan Abu Al-Qasim Kemudian Zainab Al-Qasim Fatima Dan yang terakhir Laki-laki Abdullah Dan semua putra beliau Sallallahu alaihi wa sallam Meninggal Di saat mereka masih Kadang-kadang Abdullah Al-Qasim Sedangkan putri-putri beliau Semuanya Hidup Di masa Islam Dan memeluk Islam Serta ikut berhijrah Namun Semuanya meninggal dunia Semasa beliau Sallallahu alaihi wa sallam Masih ini Kecuali Fatima Radiyallahu anha Yang meninggal dunia Nambulan Setelah beliau Wafat Sallallahu Sallallahu alaihi wa sallam Hadar Sallallahu alaihi wa sallam Wa ala alihi wa sallam Ajma'i